Hai hai Assalamualaikum teman-teman Pagi ini tiba-tiba ada customer yang minta dibuatkan kue untuk hari ini juga Akan tetapi karena waktunya terlalu mepet, akhirnya beralih minta dibuatkan puding tak aja Oleh karena waktunya yang sangat terbatas, akhirnya muter otak gimana caranya bisa bikin puding cantik dalam waktu yang sangat singkat Tanpa buang waktu, Sat-Sat langsung berselancar di internet Lumayan lama juga sih cari dikit sana kemari, mengingat sejauh ini saya hanya memproduksi kek aja Dan tools yang saya miliki pun juga sangat terbatas jika digunakan untuk mendekor puding Oleh karena pudingnya, untuk anak perempuan kelas 1 SD, maka saya putuskan untuk membuat puding dasarnya berwarna pink Sambil menunggu puding mengeras sempurna, saya terus mencari ide yang tepat untuk temanya Akhirnya, saya memilih tema ala-ala Wonderland Download, cetak, dan siapkan topernya seperti pada video Setelah puding mengeras sempurna, balik pada alas puding yang telah disediakan Dan memberikan alas dasar adonan puding berwarna hijau muda Setelah seluruh bagian puding mengeras sempurna, barulah kita bisa menyusun-nyusun toper sesuai dengan kebutuhan Lengkapi sedikit bagian samping-samping puding dengan potongan pagar yang terbuat dari adonan puding juga tentunya Kemudian saya tambahkan juga tulisan Happy Birthday Beserta nama yang berulang tahun Letakkan di bagian depan atas puding dan rapikan Dan Tara, ini dia hasil akhirnya Dimana nih menurut teman-teman? Sudah cantik belum? Sekian cerita hari ini, semoga menginspirasi Jumpa lagi dalam video-video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!